Halo semuanya, welcome back to my youtube channel, gimana kabarnya? Jadi saya betul judulnya, hari ini aku mau sharing ya dan berbagi kabar bahagia dimana akhirnya aku bisa mendapatkan gaji pertama aku dari youtube dimana aku udah nunggu kayak kurang lebih 2 tahun ya jadi proses aku mulai youtube sampai akhirnya aku dapet gaji itu 2 tahun guys ya bener-bener 2 tahun gimana ceritanya kok bisa lama banget sih mas dapet gajinya dan kemudian prosesnya seperti apa dan cerita dibalik youtube itu seperti apa well akan aku ceritakin disini secara singkat buat temen-temen yang mungkin sekarang lagi nganggur ataupun free boleh banget ditonton ataupun mungkin kayak pengen tau youtube itu kayak gimana sih cara kerjanya gitu kan susah gak sih dapetin duit di youtube nah ini aku bakalan cerita juga so buat temen-temen kindly support dengan subscribe channel ini dan juga jangan lupa komen dan like oke langsung aja kita mulai ceritanya gimana sih ceritanya aku dapetin gaji pertama aku dari youtube dan berapa gajinya nah guys langsung aja aku spill berapa gaji pertama aku dari youtube ya jadi gaji pertama aku dari youtube itu adalah 1.400.000 ya sekian lah pokoknya 1.400.000 itu adalah gaji selama 1 tahun penuh aku nge-youtube kalau kalian tanya loh mas jadi selama channelnya udah dimonetisasi itu bulan awal atau bulan depannya tuh belum gajian belum guys jadi setelah aku diverifikasi tahun lalu oktober tahun lalu aku tuh baru bisa gajian 1 tahun setelahnya bayangin lama banget kan kenapa kok bisa kayak gitu karena ternyata channelku ini masih termasuk channel kecil viewersnya juga gak banyak kemudian juga dari durasi iklan yang dihasilkan juga gak banyak maka penghasilan tiap bulan itu aku gak banyak guys jadi tahun 2021 Oktober ketika aku udah mulai verifikasi ini ya untuk monetisasi lolos penghasilan tiap bulanku itu hanya kurang lebih 100 sampai 120 ribu per bulan 100 sampai 120 ribu per bulan maka penghasilan harianku itu kurang lebih cuma 2.000 sampai 3.000 rupiah aja ya kecil banget jadi mungkin kalau ada lah ya beberapa video yang mungkin banyak viewsnya itu bisa nambah mungkin paling 5.000 sampai 6.000 rupiah per hari jadi akumulasinya tiap bulan itu paling maksimal tuh pernah lah aku dapet 150 ribu itu paling banyak guys tapi kalau in average itu dapetnya paling cuma 100 ribuan per bulannya nah kalau untuk bisa dicairkan uang yang harus kita hasilkan di akun Google AdSense kita itu harus minimal tuh 100 dolar guys atau kalau dirupiahin itu kurang lebih 1.400.000 kalau emang gaji kalian bulanannya itu gak sebesar itu makanya gak bisa dicairin uang itu masih dibekukan di sistem ataupun dibekukan di akun Google AdSense kita jadi aku tuh ngumpulin recehan 100 ribuan itu per bulan sampai setahun baru bisa dapet 1.400.000 guys itu ceritanya jadi gaji pertama aku tuh lama banget gitu loh gak yang kayak orang-orang ataupun YouTuber lain yang ibaratnya setelah monetisasi bulan depannya langsung dapet 5 juta langsung dapet 3 juta 4 juta enggak ya aku ternyata struggle banget guys buat YouTube itu ternyata susah dan itu faktanya gitu loh jadi gajian di YouTube itu enggak yang emang tiap bulan itu bisa langsung cair gitu enggak gitu tapi dilihat dari progress video kita dari channel kita dan aku pun nunggu setahunan kayak gitu oke jadi kalau kalian lihat YouTuber-YouTuber lain itu habis monetisasi langsung bisa gajian tiap bulan maka ya itu viewersnya itu emang bagus gitu loh istilahnya engagementnya itu emang bagus sedangkan channelku ini channel kecil ataupun kalau teman-teman punya YouTuber ya punya YouTube maksud aku jadi YouTuber pemula kemudian masih kecil banget viewersnya ya mungkin akan sama nasibnya kayak aku dimana 1 tahun setelah monetisasi itu baru gajian pertama oke nah gimana ceritanya aku bisa gajian jadi tanggal 9 maaf tanggal 4 Oktober guys aku dapet pemberitahuan email dimana uang di Google AdSense aku itu sudah 100 dolar jadi ada kayak email pemberitahuan gitu dimana aku harus memberikan informasi tambahan harus verifikasi dan juga harus mengaktifkan atau mengkoneksikan akun rekening aku dengan Google AdSense agar bisa ditransfer uangnya simply kayak gitu caranya tuh emang agak ribet ya intinya kita harus mengisi banyak formulir dan juga harus melakukan banyak verifikasi kalian bisa cek lah ya di Google ataupun di YouTube tutorial banyak banget kayak gitu intinya tapi setelah tanggal 4 itu aku dapet informasi verifikasi ataupun lolos verifikasi dan gaji aku tuh bisa dikirim itu adalah tanggal 9 Oktober jadi 5 harian ya nunggu jadi setelah dapet email aku bisa cair itu 5 harinya baru aku bisa cair guys paham gak jadi tanggal 4 aku dapet email tanggal 9 aku baru cair itu aku cairnya langsung 1.400.000 nah pertanyaannya sekarang adalah kalau udah ditransfer terus apakah bulan depan bisa gajian mas pertanyaan ini menurut aku bisa as long as video kamu emang banyak yang nonton kalau emang gak ada yang nonton penghasilan kamu masih stagnan di angka yang kecil makanya kamu harus nunggu gak tau sampai kapan dimana Google AdSense kamu bisa sampai 100 dolar kayak gitu guys kalau di kasusku sangat impossible banget bulan depannya aku bisa gajian lagi maka bisa diprediksi mungkin 10 bulan lagi atau mungkin 1 tahun lagi baru aku bisa gajian guys karena emang YouTube ku itu masih kecil banget viewersnya masih kecil gitu loh jadi aku merasa uang yang aku dapet ini tuh masih belum bisa jadi apa ya belum bisa jadi alasan aku gak bekerja gitu loh paham gak sih karena uang ini tuh hanya uang yang ibaratnya kayak hadiah apresiasi aja dimana aku udah konsisten nge-YouTube selama 2 tahun gitu loh jadi belum bisa dijadikan nafkah bulanan gitu loh guys jadi buat kalian yang mungkin pengen nge-YouTube ataupun baru mulai YouTube kemudian juga masih struggle banget cari views ya semangat aja gitu loh guys titik kuncinya adalah di konsisten jangan sampai lengah ya aku pun juga sebetulnya ada titik dimana sampai gak ngurusin AdSense gitu loh karena emang uangnya tuh kecil guys jadi aku pas dapet email kalau udah dapet 100 dolar itu pun juga kaget gitu bahwasannya kayak lah udah 100 dolar aja nih gitu dan udah aku hitung-hitung ternyata udah setahun guys aku nge-YouTube jadi kalau temen-temen tanya mas udah ada penghasilan gak sih di YouTube mas berapa penghasilannya per bulan aku jawab ini adalah gaji pertama aku dimana setelah satu tahun bekerja di YouTube atau jadi content creator di YouTube maka aku belum dapet gaji bulanan yang secara konsisten seperti itu guys sedih ya tapi yaudahlah namanya YouTube nah guys maaf tadi ada iklan ya ada anjing so sekarang aku langsung lanjutin aja pembahasannya jadi buat temen-temen disini yang pemula ataupun baru buat konten YouTube jangan sampai kemakan omongan ataupun jangan berorientasi sama uang ya karena di YouTube cari uang itu susah guys jadi kalau emang kalian mikirnya itu uang ataupun pengen dapet duit takutnya adalah gak sesuai ekspektasi ataupun jadi pressure buat kalian gitu loh kalau mau nge-YouTube menurut aku lebih ke jadi sampingan aja ataupun buat ngisi-ngisi waktu biar lebih produktif ya kalaupun dapet duit ataupun bisa jadi content creator yang emang tiap bulan itu gajiannya bisa stabil ya thank god gitu loh itu rejeki kamu guys jadi kamu bisa langsung lanjutin aja gitu loh karena emang bisa di prospek gitu kan tapi kalau misal emang channel kamu itu masih kecil kemudian juga penghasilan masih belum banyak gak bisa jadi apa ya acuan tiap bulan untuk dapet duit maka ya jadikan YouTube itu sebagai tempat healing sebagai tempat berbagi informasi ataupun ilmu karena menurut aku YouTube sekarang itu ya buat aku pribadi ya ini tuh bukan sebagai ladang uang tapi sebagai kayak album memory gitu loh for example aku pernah kemana aku pernah berbuat apa mau berbagi apa gitu loh jadi misal kalau kita ngelihat video-video lama kalau aku pribadi ngelihat video-video lama itu ngerasanya kayak flashback-flashback aja gitu loh guys paham gak sih apalagi kan aku lagi dibalik nih sekarang maka aku buat video itu acuannya atau tujuannya adalah bukan untuk cari duit gitu loh tapi sebagai capturing memory seperti itu jadi saran aku kalau emang YouTube sekali lagi jangan berorientasi sama uang karena emang penghasilannya itu gak tentu banget it depends on hard work kalian dari kerja kelas kerja keras kalian dan juga rejeki masing-masing itu menurut aku ya so gaji 1,4 juta ini kalau kalian tanya mas ini buat apa uangnya ya buat sehari-hari aja gitu loh semoga bisa aku tabung juga sih pokoknya gaji yang kecil ini ya lumayan lah ya buat aku ini sebagai apa ya mungkin motivasi aku lagi untuk lebih konsisten buat lebih buat konten lebih menarik lagi ke depannya dan juga sebagai bentuk apresiasi sih mungkin dari YouTube biar aku tuh lebih semangat gitu loh karena ya sekali lagi jadi content creator itu emang susah ya untuk menarik viewers juga susah so buat temen-temen yang emang udah nonton channelku ataupun nyembetin waktu mampir ke channelku I just wanna say thank you so much ya karena ya kamu udah ngebantu aku ataupun udah nge-support aku dari awal gitu loh kamu memotivasi aku bahwasannya oh oke ada orang yang nonton kayak gitu jadi makasih banyak dan buat temen-temen yang mungkin baru mulai YouTube juga semangat jangan patah semangat tetap apa ya be produktif gitu loh kalau emang kalian punya banyak waktu coba aja nge-Youtube guys ya bahas apapun passion kalian dimana itu coba kalian video gitu loh barangkali emang bisa nambah apa namanya fans atau mungkin bisa nambah apa menarik minat penonton bisa nambah cuan barangkali so konsisten aja I think that's all my video singkat banget aja yang penting ini tuh bisa jadi informasi buat kalian bahwasannya nge-Youtube itu gak yang gampang-gampang banget dan uang ini tuh cukup berarti buat aku karena selama satu tahun ini ataupun dua tahun ini nge-Youtube akhirnya bisa loh dapet duit dari YouTube gitu meskipun lama I think that's all guys my video semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat aku gak tau manfaatnya dimana tapi at the end of the day aku cuma pengen sharing aja ke kalian bahwasannya aku udah gajian di YouTube and I'm so happy bye guys